Intro Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersyukur kepada Rasulullah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Saya sebetulnya tidak mau berpantun karena sudah dihabiskan membawa acara Sebetulnya saya, yang berpantun itu biasanya tokoh adat Cendikiawan, kalau ulama biasanya jarang berpantun Ustaz itu kan kebawahannya kalam Kewibawah Pantun itu merusak kewibawahnya Tapi kalau dipancing-pancing dia keluar Yang jelas, pantun di awal tausiah di bawah acara itu menyegarkan suasana Kita naik pesawat itu kan takut, tertekan, stres Telinga peka, mata kadang merabut, menengok peranggara itu Tapi ketika naik pesawat si tiling yang berpantun-pantun Kita pun menjadi, suasana menjadi cair Jadi orang, pejabat-pejabat kalau datang ke Riau menyiapkan pantun semuanya Sampai-sampai mereka di, atas saya kira dapat berita WA Waktu di Tanjung Pinang Sampai, maaf, buang air ke dalam celana Karena ketika bertanya, dijawab pantun terus Bapak Ibu yang diberikan Allah SWT Saya merasa senang petang ini bisa bersilaturahim Dengan keluarga besar BNI Syariah Jadi pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan aturan untuk membantu perekonomian Islam Bank konvensional diberikan izin selama 15 tahun Untuk membuka divisi syariah Nanti kalau dia sudah mapan Maka dia akan memisahkan diri Karena ada pemahaman sebagian orang Ini bank konvensional membodoh-bodohi orang Islam Maka dibukalah divisi syariah Untuk nibulin, menipu orang Islam Sehingga ketika duitnya terkumpul Sebetulnya duit itu untuk bank konvensional Inilah bahayanya orang yang tidak mengerti Lola wa lola Sesat dan menyesatkan Padahal itu cara Karena kalau langsung ujuk-ujuk Ketua orang Jawa Tiba-tiba mendirikan bank syariah Dia tidak bisa Maka dia merger dulu Ke bank konvensional Maka ada BCA syariah Ada bank syariah mandiri Ada HSBC syariah Termasuklah BNI syariah Nanti sampai masanya Setelah dia mapan Dia akan memisahkan diri sendiri Murni, pure, original syariah Jadi saya saat ini Sedang berada Bersama bapak-bapak ibu-ibu Orang-orang yang Menuju syariah Karena ada juga orang berpendapat Sama aja itu bank syariah Selama konvensional Pak Ustadz Bedanya pegawainya Pegajilbab Maksudnya Assalamualaikum Akadnya Isinya Lebih kejam bank syariah Dari bank konvensional Nah ini orang tidak benar Bayangkan Republik Indonesia Yang mayoritas muslim Itu pertumbuhan bank syariah Sekarang baru 6% Padahal Kita berapa persen? Lebih 80% Artinya 94% Kita masih konvensional Solatnya syariah Puasanya syariah Umrohnya syariah Pakaiannya syariah Tapi ekonominya Konvensional Padahal solat Puasa Zakat Semuanya Memakai eko Ekonomi Solat Mana contohnya solat Pakai ekonomi Pak Ustadz Solat mesti menutup aurat Dari pusat Sampai lutut Kalau tidak ada ekonomi Beli kain Mana bisa solat? Kainnya dibeli dari riba Solatnya tidak sah Lalu kemudian puasa Puasa ada sahur Ada berbuka Sahur Makan Berbuka Makan Makanannya dari mana? Dari riba Puasanya tidak sah Puasanya makan haram Pergi haji Konsumsi Akomodasi Transportasi Semua pakai uang Uangnya dari mana? Dari riba Haji Yang tidak sah Makanya Bola balik Pergi haji Tidak mabur Tidak ada perubahan Heram Tidak ada perubahan Dulu sebelum berangkat haji Percelana pendek Sekarang sudah haji Tak percelana sama sekali Jadi pokok pangkal Permasalahan kita ini semua Adalah Ekonomi Oleh sebab itu Beralihlah Dari bank konvensional Ke bank syariah Apa pilihannya? BNI syariah Potonglah itu Potong satu menit Masukkan ke Instagram Tahu juga Ustaz di Instagram Iya lah Kita pun punya Bukan tak punya Yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 6,2 juta Dari ibu yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Ibu-ibu Yang suaminya Bekerja Di bank BNI syariah Bersyukurlah kepada Allah Karena ibu Sedang menikah Dengan mujahid Fisabilillah Makanya nanti Kalau pulang Dia agak lambat sikit Maklum Namanya jihad Bapak Kalau pulang Pas ditanya Abang kenapa lambat? Jihad Yang lain itu Kerja Mencari makan Dia bekerja Untuk menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Intan surullah Kalau tolong Agama Allah Yang surkum Dia akan menolong kamu Yang lain mungkin Masuk jam 8 Pulang jam 5 Macar-macar sikit Jam 6 Sudah sampai rumah Dia mungkin sampai malam Tapi semua Amal dia Dari mulai jam 8 pagi Sampai jam 4 Sori Sampai dia pulang Itu bernilai Jihad Fisabilillah Maka sahabat-sahabat Yang masih berkecimpung Di bank konvensional Kalau alasannya Karena darurat Ada yang membolehkan Di antaranya Sheikh Yusuf Al-Kartawi Sheikh Saya susah Rumah tak ada Kendaraan tak ada Di rumah ini Semuanya Hutam Satu-satunya Yang lunas Bini Andai Pak Kua Membolehkan itu Kredit Bini itu pun Kredit juga Aku terima nikahnya Dengan sebentuk cincin emas Kredit Maka oleh Suwab itu Maka Dia dalam keadaan Darurat Kalau dia tidak Bekerja di Konvensional ini Maka dia mati Kalau pilihannya Antara dua Darurat tertinggi Mati Ribah Maka dia Boleh Memilih Ribah Tak boleh Kita boleh mati Masuk ke dalam hutan Sampai di hutan Pilihannya cuma ada dua Mati Sama babi Lalu tanya Kau pilih mana Mati sama babi Aku pilih mati Aje lah Tak boleh Mesti pilih babi Sementara Dapat pisang Tapi sudah pisang dapat Tinggalkan babi Yang nanti kawan Datang bawa pisang Ini ada pisang Ah makalah pisang Eh nak babi ini rupanya Tak bisa begitu Ini namanya Berlaku Hukum Darurat Yang saya kutip ini Pendapat Ulama Al-Azhar Khairul Mesir Tapi kalau yang Dari Madinah Beda sahabat-sahabat Dari alumni Madinah Tak ada tawar menawar Resign Nanti bagaimana Pak Ustaz Tak ada Resign Kalau kau tetap sana Ngeraka aja Akhirnya resign lah mereka Habis tabungan Balik lagi Kenapa Karena saya pakai pendapat Yang pertengahan Syed Yusuf Al-Kartawi Saya semua Mau mengingatkan Kepada ibu-ibu Yang suaminya bekerja Di Bangsariah Kepada bapak-bapak Yang istrinya bekerja Di Bangsariah Mereka ini Bukan sekedar Mencari sesuap nasi Segenggam berlian Tapi mereka Ingin Menghidupkan Salah satu Unsur terpenting Dari agama ini Adalah Ekonomi Tidak Diniatkan Tidak disetting Hari ini saya Dua hari Dua ceramah ini Bicara ekonomi Pagi tadi Muslim Madani Mark Di dekat masjid Rodotus Salih Tiga pintu Cabang yang ketiga Cabang yang kedua Dua pintu Nampaknya yang keempat Nanti empat pintu Berkumpullah Beberapa orang Membuka Bayangkan Bapak ibu Masjidnya punya kita Jamaahnya punya kita Duitnya duit kita Ramainya ramai kita Tablik akbarnya kita Tapi duit kita Dikelola orang lain Itu kan namanya Kambing punya susu Sapi punya nama Sapi Susu apa? Susu sapi Padahal susu kambing Cibawanya bawa kambing Begitulah umat ini sekarang Siapa itu yang ramai itu? Umat Islam Yang berkumpul kemarin Sekian juta siapa? Umat Islam Itu toko yang besar itu Punya siapa? Punya kawan kita Itu gedung yang tinggi itu? Punya kawan kita Punya kita mana? Itu lontong sayur Bukan berarti lontong sayur itu Menjijikan Bukan berarti saya menyebelekan Ini bagus Tapi dengan bangkitnya Ekonomi umat Kita mau Jangan sampai Kita jadi tamu Di rumah kita sendiri Oleh sebab itu Maka sahabat-sahabat Yang berkecimpung disini Inilah dakwah yang terbesar Disangka orang yang berdakwah itu Ustaz Somat Karena dia yang ceramah Karena dia dibuka Youtube Cobalah buka Youtube Tulis disitu Somat Enter Langsung jumpa nama saya Somat Enter Dulu kalau saya tulis disitu Somat Keluar sinetron bang Somat Sekarang kalau saya tulis Somat Keluar Lalu orang menyangka Yang ceramah Yang berdakwah itu Somat Saya hanya Cerita agama Yang betul-betul Berdakwah itu Yang actionnya adalah Itulah dia guru-guru Di pesantren Yang tidak muncul ke permukaan Dia dakwah dalam bidang pendidikan Tapi ada dakwah dalam bidang ekonomi Inilah dia penggerak-penggerak Ada otaknya Bukunya Doktor Safi Antonium Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Tersekiah Ini otaknya Tapi eksekutornya Pekerjanya Beruntunglah ibu-ibu Yang suaminya Dipilih Allah SWT Maka yang selama ini Mengeluh Yang gelisah Yang risau Pulang dari sini Katakan Aku tak pernah mencarimu Kau pun tak pernah mencari aku Allah mengirimkan engkau Kenapa Karena bagian dari jihad Menolong agama Allah Mungkin saya yang cerama satu hari Tiga kali Pindah ke beberapa tempat Di akhirat nanti Peran bapak ibu Yang berkecimpung Bergulat Bertungkus lumus Ketorong Melayu Di BNI Syariah Inilah yang menyelamatkan umat Bayangkan Baru empat Bank Daerah Yang berubah Menjadi syariah Kita sudah merdeka Dan kita negara Mayoritas muslim Tapi yang berubah Baru empat Pertama Bank Aceh Yang kedua Bank NTB Yang ketiga Kita Alhamdulillah Bank Riau Kepri Syariah Sudah berubah ini Bank Riau Kepri Sudah disetujui semua 12 bupati Kabupaten kota Tambah 1 gubernur Semuanya deal setuju Alhamdulillah Dan yang ketiga Dalam proses Bank Nagari Sumatera Barat Maka jadi mana-mana Saya sampaikan Ustaz Mbak Bupati kami Rajin sholat doa Bupati kami Rajin baca yasin Bupati kami Rajin puasa Senin kamis Bupati amalnya Bukan itu Puasa sunat Puasa Senin kamis Baca yasin Itu bukan amal bupati Itu amal siapa saja Siapa pun bisa Puasa sunat Amal bupati Wali kota Gubernur Yang punya kekuasaan Adalah Merubah Dengan tanda tangannya Dengan jabatannya Yang 5 tahun 10 tahun itu Merubah Konvensional Menjadi syariah Hai para bupati Hai wali kota Hai para gubernur Kalau kalian mau Dapat amal syariah Bisa menolong Maka robahlah Bank konvensional Menjadi bank syariah Sudah potong Dua menit Ustaz ngomong gitu Tak takut Ustaz bupati Wali kota Tusinggung Ya tak apa-apa Saya tak pernah Buat proposal Kecuali saya punya Pondok pesantren Tiap bulan Dikirimnya beras Saya ngomong Dia tusinggung Beras putus Sudah Saya tak ada kepentingan Saya bukan orang partai Saya bukan jurkam Saya ngomong Terserah saya Apa yang mau saya cakapkan Apa yang ada di kepala saya Selama tidak Melanggar kode etik Kalau salah Saya menurut agama Siap Di adili Di majelis ulama Indonesia Mana saya Ngomongan saya yang salah Kalau salah saya menurut hukum Siap dihadapkan saya Di pengadilan Negara kesatuan Republik Indonesia Macam-macam isu Itu Ustaz Soman Anti kebenekaan Selalu bicara Tentang syariah Loh Saya muslim Saya ingin selamatkan Anak bangsa saya Bicara saya tentang Perda syariah Assalamualaikum Ustaz Soman Waalaikumsalam Saya mau mencalek nih Pak Ustaz Tahu saya Fotonya udah manjat pokok kayu Ustaz setuju enggak Setuju saya bilang Ini Pak Ustaz mohon mendukungan Bisa Ustaz mendukung saya Mana bisa Berat saya 51 Satu NT 40 120 Mana saya mendukung Maksudnya Ustaz setuju enggak Kalau saya jadi calek Setuju saya bilang Saya dakwahnya Masjid Surau Musallah Itu Kalian berjuang Di parlemen sana Nanti kalau lulus di sana Pertama Keluarkan Perda Berbusana Muslimah Di bumi Lancang kuning Apa nama perdanya Perda Dimana Bumi dipijak Disitu Langit Apa nama perusahaannya Kalau sudah buka Di Riau Maka dia Mesti Wajib Pakai baju kurung Pakai hijab Mau perusahaan roti Mau perusahaan bank Mau perusahaan Retail Mau Bisnis Mau Mall Maka penjaga-penjaganya itu Harus pakai baju kurung Harus pakai Penutup aurat Diperdakan Peraturan daerah Provinsi Riau Semua perusahaan asing Rumah makan Jepang Rumah makan Thailand Perusahaan roti Semua pegawainya Wajib Berbusana muslimah Yang non muslim Kita tidak atur Tapi insyaallah Mereka juga senang Saya yakin dan percaya Ibu-ibu Tanyalah suami Ibu-ibu Yang non muslim Tanya Ibu non muslim Kalau kami muslimah Menutup aurat Senang tak kalian? Pasti dia senang Kalau tidak lakinya Kan gatal juga Nengok jalalatan Kemana-mana Ini tidak bisa pakai ceramah Bapak ibu Tak mungkin saya masuk ke mall Assalamualaikum Maulah ditangkap security itu saya Tapi dengan kekuasaan Bisa Mana contohnya? Semua pesawat Maupun domestik Ataupun internasional Yang mendarat Di bandar Aceh Maka Pramugarinya Harus Pakai celana panjang Hitam Dan pakai jilbab Hijab Walaupun dia makanya Pasrah tapi tak rela Nanti begitu pesawat itu terbang Bukanya balik Ya tak apa-apa Tak mungkin saya ceramah Di pesawat itu Oleh sebab itu Maka Ini Dakwah Dengan kekuasaan Saya mau menyampaikan bahwa Suami ibu Yang bekerja di BNI Syariah Adalah Da'i Istri bapak Yang bekerja di BNI Syariah Adalah Da'i Cuman dia tidak khutbah Dia tidak tahu siah Da'inya apa? Merubah duit orang Dari yang haram Kepada yang halal Maka harus disupport Maka bapak-bapak Yang mensupport istrinya Ibu-ibu Yang mensupport suaminya Maka dia mendapatkan Pahala jihad Juga Fisabillah Amin Dapat ibu yang dimulai Allah SWT Ada sebagian orang Menganggapan Kalau sudah ngaji Kalau sudah ikut pengajian Sama Ustaz Maka dunia ini Harus ditinggalkan Anny tadi baru masuk SMS Ustaz Saya di Kecilkan oleh teman-teman relasi Karena setelah saya ikut pengajian Hijrah Kata kawan-kawan Saya sudah meninggalkan dunia Saya bilang kawan Nanti tak betul Nt meninggalkan riba Nt meninggalkan konvensional Nt meninggalkan PSK Karena selama ini Kalau lobby-loby ke hotel Ada ini Lobby orang tak lagi perlu duit Karena duit sudah banyak Maaf-maaf Cakap loh Dia kasih yang tak baik Meninggalkan homar Meninggalkan diskotik Meninggalkan maksiat Meninggalkan maksiat Bukan berarti meninggalkan dunia Kawanmu beranggapan Maksiat itu dunia Ketika meninggalkan maksiat Berarti meninggalkan dunia Kita tidak meninggalkan dunia Saya masih pakai kendaraan Saya masih Punya rumah Saya masih pakai cincin Kalau saya meninggalkan dunia Matilah sudah Nah ini perlu diluruskan Mindset Mind otak Set Settingan otak Ini mesti diluruskan Mindset Otak disetting Supaya jangan sampai kita Salah mikir Salah bicara Salah melihat Salah memandang Salah berbuat Dari gara-gara mana Dari gara-gara mana Dari gara-gara salah Mindset Ini banyak orang sekarang Mindset Mind Otak Set setan Mindset Otak setan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Bahwa kita ini Tetap bekerja Beraktifitas Mencari nafkah Iya Kita tak bisa lepas dari dunia Makanya doa yang diajarkan dalam Quran Rabbana atina Fit dunia Dulu Hasana Baru wa fil akhirati Hasana Tak ada Orang nanti Ibu dengar Bapak dengar Tiba-tiba berdoa Rabbana Fil akhirati Hasana Itu dia tak hafal Grogi Yang tepat Dunia ini Mesti baik Makanya dalam Quran Dikatakan Orang yang baik Di antara kalian Bukan yang meninggalkan dunia Li akhirati Karena mencari akhirat Sibu solat sunat Bersikir Baca Quran Lalu meninggalkan dunia Tidak Oleh sebab itu Yang memberikan Akat mudorobah Ganti rugi Akat mudorobah Bagi hasil Akat mudorobah Permodalan Ini semua adalah Dalam rangka Membangkitkan Ekonomi umat Kalau umat ini Ekonominya bangkit Maka dia Tidak akan mudah Dirubah Akidahnya Hanya dengan Mi instan Baju kaos Sumur bor Bayangkan itu Bapak Ibu Dibangunkan sumur bor Tapi untuk Ngambil air ini Mesti merubah Akidah Padahal yang Mengajarkan Nyumbang sumur Itu Islam Ya Rasulullah Mak saya meninggal Terus Kalau saya bersedekah Pahalanya sampai atau tidak Kata Nabi sedekah Ayu sadaqatu abdol Apa sedekah yang paling abdol Saqyul mat Memberi air minum Sedekah yang paling abdol Memberi air minum Itu maka kami ini Dikasih air minum Walaupun kuih kota tak ada Karena yang paling abdol Air minum Itu juga nanti Hujah bagi ibu-ibu Kalau bertamu ada tamu Datang kasih dia air minum Pas dia bertanya nanti Kenapa cuma air minum Kata ustaz somat Yang paling abdol adalah Saqyul mat Memberi air minum Jangan Bapak Ibu Panitia tersinggung Saya Saya ustaz yang tampan Disindir menyindir Kami ini lurus-lurus saja Bapak Ibu yang digunakan Allah SWT Maka menyesal pulak Saya nyebut itu Artinya apa Yang punya ajaran Membuatkan sumur bor Itu ajaran kita Tapi yang mengamalkannya Orang lain Untuk program Merubah agama Gara-gara apa Orang Islam Yang punya duit Itu kemana Sibuk Mengoleksi Tas kulit Nanti saya ngomong Tas kulit Yang punya tas kulit Tersinggung Sibuk mengkoleksi jilbab Nanti saya ngomong Jilbab Yang punya jilbab Tersinggung Pak ya betul lah ceramah Bapak Ibu Kalau saya ngomong Jangan pikirkan Saya nyindir Pokoknya biarkan aja Saya bicara Tak lama Sesuai yang tertulis Di botol 600ml Tadi saya mulai Jam setengah 5 Insya Allah setengah 6 Selesai Kalau ada pertanyaan Tulis di kertas Nanti saya jawab Tapi pertanyaannya Yang berkualitas lah Yang pertanyaan Yang tak menambah iman Ustadz Bumi itu peta Apa lonjong Tak ada hubungannya Sama ibadah Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ibadah Yang paling hebat itu Ibadah Ekonomi Menbana masjid Dan siapa yang membangun Masjid Banallah Mithlahu Baitan filjannah Dibangunkan Allah Satu istana dalam surga Siapa yang punya istana Dalam surga Orang yang bangun masjid Siapa yang bisa bangun masjid Orang kaya Jadi Bapak Ibu Mesti Menasihatkan ke anak-anak Nak Kau mesti kaya Kau mesti bangun masjid Kau mesti bangun masjid Kau mesti bangun masjid Sesuai dengan namanya Masing-masing Itulah makanya Nama anak itu Mesti baik Karena nanti dia akan Bangun masjid Dibangunnya Kalau saya nanti punya duit Saya bangun masjid Masjid apa namanya Masjid As-Somadiyah Ibu masjid apa Ibu masjid apa Tadi saya solat asar Solat di jalan Duyung Masjid Fatima Itu nama orang Nama ibu Yang kaya Buat nama masjid Fatima Makanya nama ibu Namanya bagus Bagus Coba kalau nama ibu Kristina Agulera Solat di mana tadi Masjid Agulera Yang bisa punya istana Di sorga itu Orang kaya Maka berniat Jadi orang kaya Ini sekarang Ada orang berpemahaman Saya bau saat Udah ngaji Terus bawaan saya Mau mati aja sekarang Ini tak betul Makanya mesti Hebat Ekonominya mapan Lalu kemudian Ketika ditanya Siapa yang orang Paling dekat dengan Nabi Muhammad S.A.W Aku dan orang Yang menyantuni Anak yatim Nanti di surga Seperti ini Nabi menunjukkan As-sababah Jari telunjuk Wal-wusta Jari tengah Dijarangkannya Antara kedua jarinya Beginilah dekatnya Dengan Nabi Muhammad S.A.W Siapa itu Menyantuni Anak yatim Duit Siapa yang bisa Nyantuni anak yatim Makanya bapak-bapak Ibu-ibu yang banyak duit Balik dari sini Jangan pulang ke rumah Keluar Sudirman Mampir ke Kokisunda Jangan masuk ke dalam Di sampingnya ada jalan Terus belakang ada Pajar Harapan Jumpai Pak Yazid Namanya disana Assalamualaikum Pak Yazid Tadi kata Yang paling dekat dengan Nabi Yang sedekah Duit untuk anak yatim Kebetulan ini Saya sebelum pulang ke rumah Mau saya bereskan Anak yatim ini Berapa anak yatim sini Ada 200 Keluarkan Semuanya Tidak Tiga orang saja Berapa uang sekolah Kau yang belum bayar Anak yatim sini Berapa uang sekolah Belum bayar Kenapa celana ini koyak Mana tas Mana sepatu Mana baju Mana kurang Bapak mau ngasih Tidak nanya saja Duit Dan itulah orang Di bank BNI Syariah Cerita duit Alhamdulillah Suami saya Mengitung duit Duit siapa Duit orang Motivasi Bangkitkan semangat Terus Makanya Kalau ada orang Mengatakan Nabi Muhammad itu Miskin Susah Melarat Ini orang Tidak belajar Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menikah Sebelum menikah Dulu Lahir Sebelum lahir lagi Punya ayah Muhammad Punya ayah Namanya Abdullah Abdullah Punya ayah Namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib Punya ayah Namanya Hashim Hashim Punya ayah Namanya Abdul Manap Abdi Manap Punya ayah Namanya Kusoy Kusoy Kakek yang kelima Itulah yang membangun Parlemen Di kota Makkah Bernama Darun Nadua Rumah Pertemuan Dar Rumah Nadua Pertemuan Kalau sekarang mungkin Di Pekan Baru Lah Lembaga Adat Melayu Tempat berkumpulnya Nini Mama Toko Masyarakat Datuk Datuk Termasuklah Datuk Sri Ulama Setia Negara Abdul Salman LCM Tentu Tentu kita sebut Nama kita kan Tak ada orang Nyebut Kita sendiri Nyebut Itu yang membangun Itu kakek Nabi Muhammad Salam Muhammad Anak Abdullah Anak Abdul Muttalib Anak Asyib Anak Abdi Manap Anak Kusoy Kusoy ini orang kaya Luar biasa Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu bukan orang pinggiran Bukan orang Sampah Tapi punya Bisnis yang luar biasa Lalu kemudian Ketika turun Ayat Ribah Ribah pertama Yang diharamkan Nabi adalah Ribah Kredit Abbas Abbas itu adik Kandung ayah Ayah Nabi Namanya Abdullah Abdullah punya saudara kandung Bernama Abbas Abbas punya anak Namanya Abdullah bin Abbas Itulah salah seorang Dari tujuh Periwayat hadis Nabi Sallallahu Sallam Artinya apa Paman Nabi itu juga Bisnismen Duit Dan ayah Nabi meninggal Ketika Nabi dalam kandungan Dua tahun Dalam perjalanan Bisnis Ibu-ibu Yang hamil Suaminya meninggal Kuatkan Tegarkan Karena Aminah juga Dalam mengandung Dua bulan Meninggal suaminya Di kota Al-Madinah Al-Munawaroh 500 kilometer Dari kota Makkah Menuju kota Madinah Dalam perjalanan Bisnis Pertemuan Nabi Dengan Khadijah Ada tak Bapak Ibu baca hadis Nabi ketemu Dengan Khadijah Waktu Tablik Akbar Nabi ketemu Khadijah Waktu pengajian Sorry Nabi ketemu Khadijah Itu bukan sedang pengajian Bisnis Yang punya barang-barang Khadijah Yang membawa barang Untuk berdagang Muhammad S.A.W Cuman ketika Barang ini dibawa Orang lain Tak laku Ketika Muhammad Yang membawa Laku kelas Drastis Maka ditanya Ini barang-barang Habis terus Siapa yang bawa Ini orangnya Mana dia orangnya Begitu dilihat Nurun Cahaya yang berkilau Patutlah orang Beli barang dia Laku Bintang iklannya Luar biasa Nabi Muhammad itu disebut Badar Badar artinya Bulan Purnama Bercahaya Makanya Kalau bapak-bapak Ibu dari BNI Syariah Nanti menjalin Transaksi Mudorobah Ada bisnis Yakinkanlah Orang ini Memang iklan Bagi produknya Kalau sayalah Diminta Mengiklankan Ustaz tolong Endorse Ini minuman Susu berkhasiat Bisa gemuk Saya tak mau Minumlah Minum dua kali Berat badan bertambah Mana orang percaya Produk bagus Bintang iklan Membuat produk itu Menjadi laku Islam ini produk yang bagus Tapi umat Islamnya Tidak mencerminkan Islam Sehingga Sehingga Apa kata Ungkapan Al-Islam Mahjubun Bilmuslimin Agama Islam itu Terdinding Terhijab Karena perilaku Orang Islam Orang Barat Sekarang berduyun Berlomba-lomba Masuk Islam Bukan karena Melihat orang Islam Tapi karena Nonton di internet Sejarah Islam Masa lalu Dan baca buku-buku Setelah dia baca buku-buku Dia baca Quran Dia baca hadis Dia dengar ceramah Bersahadat Masuk Islam Habis itu pergi Ketempat orang Islam Solat Jumat Selesai Solat Jumat Pulang Sendal pun hilang Apa kata dia Alhamdulillah Aku belajar Islam Terlebih dulu Sebelum mengenal Orang Islam Pergi kita ke yayasan Ketempat saudara kita Yang tak Islam Capek kita mencari Security Mau nanya Mana toilet Pergi ke lembaga Tempat orang kita Tak perlu tanya Tarik aja nafas panjang Langsung ketahuan Dimana tempatnya Padahal yang mengajarkan Suci Bersih Atau Rushatrul Iman Kesucian itu Setengah daripada Iman Yang mengajarkan cebok Yang mengajarkan Bau-bau busuk Itu menjauhkan Dari malaikat Agama kita Oleh sebab itu Maka Ekonomi Harus dibangkitkan Karena dalam Islam Diajarkan Yang tetap mengalir Itu adalah Ekonomi Hizamatal insan Kalau manusia mati Putus Ibu rajin Baca yasin Setelah meninggal dunia Putus Kalau ada ibu Sudah mati Baca yasin Kami pun kabur Bapak Solat doa Solat tahajud Solat utir Solat doa Solat tahajud Solat utir Kobliya Ba'adiyah Solat isra' Solat awwabin Solat sunat tasbih Meninggal dunia Putus Tapi amal duit Tak putus Apa dia? Solat kotun Jaya Makanya Ibu Bapak Kalau sayang Sama diri Pembebasan Masjid Tanah Satu meter Lima ratus ribu Belikan Lima meter Dua juta setengah Itu yang menolong Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun yang lain Tinggal Oleh sebab itu Lagi-lagi Ekonomi 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 Kenapa naik Anggota Legislatif Pecandu Narkoba Kok bisa naik? Karena serangan Pajar Serangan Pajar Di Sumatera Tiga ratus ribu Kok ustaz tahu? Saya pun dapat juga Isebar mulai Kak Amrum Tapi Kawan saya Di pulau seberang sana Ustaz Di kampung kami Kata dia Sepuluh ribu Mereka sawer Selesai 10 ribu Bapak Ibu Habis lima tahun Kedepan Maka jangan heran Pecandu narkoba Bisa duduk Memimpin sidang paripurna Kenapa? Karena yang mencoblosnya Orang sakau semua Kenapa suara bisa dibeli? Miskin Susah Kalau lah datang Jalek kemari Mau membeli suara Bapak Ibu Tiga ratus ribu Mana laku? Bapak Ibu banyak? Tiga juta? Barulah Bapak Ibu yang dimulai Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa? Kada al-fakru Ayakuna kufran Hampir saja Kefakiran Kesusahan Kemiskinan Membuat orang Menjadi kafir Antara kafir Dan fakir Fakir kafir Itu materi Luar biasa Maka bapak yang sudah Bekecimpung di dunia Ekonomi Islam ini Ibu yang sudah Ikut serta berperan Ibu sedang Menyelamatkan umat ini Dari kegufuran Menyelamatkan umat ini Dari money politic Menyelamatkan umat ini Menyelamatkan umat ini Dari serangan pajar Tapi tidak Case langsung Suami ibu Dia tidak Pembuat jembatan Beda dengan Istri-istri Para Arsitek Yang langsung menampak Suami ibu kerjanya apa? Arsitek Pausat Apa kerjanya? Menggambar kondominium Nampak bangunannya Real Ini tidak Ini kerjanya di bank Mengatur Tapi Dia sudah Menyelamatkan umat Ini perlu dipahami Karena kalau tidak Nanti kita akan Terjebak pada Penipuan Anggota Tubuh Yang bersifat Zohir Mata Kalau kita Tusukkan tongkat Ketepi sungai siat Sungai siat Tak nampak Karena airnya beku Carilah Kolam renang Atau sungai yang Bersih Bening Jernih Tusukkan Itu nampak tongkat Bengkok Tapi kita ketarik Lurus Masukkan lagi Bengkok Tarik Lurus Itu menunjukkan Mata kita tertipu Makanya dunia ini disebut Mata lurur Menipu Kenikmatan yang menipu Saya cuma ingin berkata Suami ibu Yang bekerja Pagi Petang Malam Lembur Pendapatan yang dia bawa Biasa-biasa saja Jangan tertipu Dengan orang lain Yang penuh Dengan gemerlap Padahal itu hanya Kenikmatan Sesahan Berapa lama Kita nikmati Dunia ini Saya sekarang Berumur 41 tahun Lahir 77 Sekarang 2018 41 Walaupun kelihatannya Macam 21 41 Saya sudah hitung-hitung 41 Berarti saya mati 22 tahun lagi Saya berangkat ke Mesir 98 2018 Sudah 20 tahun 20 tahun yang lalu Begitu cepat berlalu 20 tahun akan datang Aku akan mati Begitu singkatnya hidup Dan semua yang kita cari Itu kadang tak sempat Kita nikmati Pagi-pagi pulang Patang Peras Banting tulang Hantam Korong Bantai sini Seduk sana Jurusnya jurus tupai Lompat sana Lompat sini Jurusnya jurus Gayung Seduk sana Seduk sini Hantam Korong Bantai saja Ribat sudah Habis semuanya Tak penting Alal haram Begitu diperoleh Pun Tak bisa dinikmati Tak sempat dinikmati Penuh Meja makan Pak Ini Kepitingnya Sudah Kolesterol Ini Teh manisnya Sudah Diabetes Melitus Ini Empingnya Sudah Asam murah Makanan saya Mana Sudah semua Ada satu Belum tadi datang Apa dia Kentang rebus Tak bagi garam Dan kebetulan Makanan Bapak Ibu itu Jangan terasinggung Beberapa orang Dengar ceramah saya Tersinggung Balik Langsung mati Bukan saya Hebat Memang ajalnya Sudah sampai Makanya Di awal-awal Saya nasihatkan Kalau tak kuat-kuat jantung Balik saja Bapak Ibu Ada ustaz itu Yang ceramah Suaranya Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaah sekalian Marilah kita Sabar Suami kita Dilarikan orang Sabar Ada model Tapi saya Tak bisa Saya udah pernah Saya coba Saya tiru Ustaz-ustaz yang Tenang Jamaah sekalian Rufanya Ceramah ini Tak bisa Kita buat-buat Jadi saya Kalau ada orang Ustaz Kami dari kampus Terus Tolonglah Ustaz Ajarkan kami Public speaking Mohon maaf Saya tak pernah Belajar public speaking Apa yang ada di otak saya Itu saya cakapkan Habis bahan Berhenti Ada pula Ceramah tambahan Bapak ibu yang dimulikan Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya apa Hidup yang sesaat ini Tapi jangan sampai Tak mengejar dunia Saya tak ingin Setelah mendengar pengajian ini Besok Bapak tak masuk kerja Kata ibu Wah wah Apa yang tak berangkat Jangan kejar kali dunia Ini Adina Apa yang kita kejar Bukan itu Maksud saya Maksud saya Kita tetap Bekerja On time Masuk Tapi jangan sampai Kita merasa sedih Melihat orang Yang kenikmatannya Begitu banyak Jangan kau ulurkan Biji matamu Menengok orang-orang Yang kami beri Kenikmatan lebih Padahal sebenarnya Itu bukan nikmat Tetapi Istidrat Solat tak pernah Puasa tak pernah Rezeki lancar Rumah besar Mobil besar Bini besar Kau sakit hati kita Aku yang solat Kenapa dia yang mobil mewah Sudahlah mobil mewah Cash pula Udahlah second Kredit Bunyi kelaksana Kredit Kredit Sakit hati kita Kita solat tak tinggal Padahal sebetulnya Itu bukan nikmat Itu istidraj Istidraj itu apa Bapak Ustaz Allah mempermainkan Dengan laknat Tapi berbaju nikmat Itulah yang paling kita khawatirkan Inna kaidi matiin Tipu dayaku amat sangat kuat Wa umlillahu kulur Ku beri badan sehat Ku kasih anak Ku beri istri Ku berikan rumah Ku berikan gaji Tapi sebenarnya Itu adalah Kenikmatan yang Semu Nauzubillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!